Pemirsa inilah headline sepukul 5 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo kembali melepas bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Sebagian besar bantuan kemanusiaan yang dikirim tahap ini terdiri dari perlengkapan rumah sakit dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza. 21 ton bantuan kemanusiaan tahap 2 dilepas oleh Presiden Joko Widodo ke Gaza Palestina. Bantuan tersebut dikirim melalui Bandara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan 2 pesawat. Menurut Presiden Joko Widodo, bantuan kemanusiaan ini berasal dari gabungan antara anggaran pemerintah Rp31,9 miliar, organisasi Basnas dan juga berasal dari sejumlah perusahaan masyarakat. Ada pun mekanisme penyaluran bantuan tahap kedua ini sama dengan yang sebelumnya, yakni bantuan akan diturunkan di Bandara El Arish Mesir dan kemudian diseluruhkan ke Gaza. Presiden Joko Widodo juga menegaskan, selain menyeluruhkan bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga terus memberikan dukungan politik bagi kebebasan Palestina. Alhamdulillah, kembali lagi pada pagi hari ini, kita akan mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak 2 pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton. Yang ini adalah berupa obat, obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.